Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Untuk hari ini Saya akan membuat cemilan Yang super enak Lembut dan juga ekonomis Kalian bisa coba di rumah Dan bisa juga buat ide jualan Ini saya akan membuat olahan pisang ya Bisa kita jual di sekolahan Atau di rumah-rumah Simak terus ke proses pembuatannya Sampai selesai Ini saya akan masak gulanya dulu ya Ini saya gunakan gula aren 2 buletan gitu ya Kemudian airnya 400 ml Ini untuk gula aren Kurang lebih 150 gram ya Kita masak Sampai airnya itu menyusut Dan Agak sedikit mengentar Seperti ini ya Jika sudah seperti ini Kita matikan api Kita diamkan Sampai benar-benar dingin Baru nanti kita saring Kita sisihkan dulu Sekarang saya akan Kupas Buah pisangnya Nah ini saya nanti Saya gunakan 7 buah pisang Untuk pisang Teman-teman bisa gunakan Pisang nangka Atau pisang kepok ya Dan untuk jenis pisang yang saya gunakan Ini saya menggunakan Pisang gelistiis ya Nggak tahu kalau di tempat teman-teman Itu namanya pisang apa Tapi ini kalau di daerah saya Namanya pisang gelistiis Tapi ini yang Agak kecil ya Biasanya ada yang lebih besar lagi Itu ada Ada yang jenisnya hijau Ada juga yang merah Nah ini setelah selesai Kita kupas Akan saya Geprek ya Atau diteken gitu Kalian bisa gunakan tangan Bisa juga menggunakan Ulekan yang seperti Saya lakukan seperti ini ya Nah kita teken-tekan Jadi untuk Pisangnya itu agak sedikit Melebar atau kepeng Nah kita taruh Gunakan plastik kiluan Teman-teman Jadi tinggal dibelah aja Baru kita masuk Jadi ini bersih Nah kita teken-tekan Seperti ini Lakukan ini Sampai selesai ya Untuk yang Sudah dukung Terima kasih banyak ya Teman-teman Atas dukungannya Selama ini Pokoknya tanpa teman-teman Saya nggak ada apa-apanya Terima kasih banyak ya Untuk semuanya Semoga berkas lalu Untuk teman-teman Semua Amin Nah ini sudah selesai Kita geprek Saatnya Kita panggang Nah ini saya menggunakan Wajan seperti ini Atau gunakan teflon ya Setambahkan Margarin Kurang lebih Satu sendok makan Setelah Margarinnya meleles Sekarang kita Masukkan pisang Yang tadi sudah kita Geprek ya Ini kita panggang Menggunakan api Sedang Cenderung agak kecil Jadi biar Atas bawahnya itu Matang Nah jika sudah Kecoklatan Untuk yang bawahnya Kita balik ya Supaya matangnya itu Merata Cukup satu kali Balik aja Teman-teman Jadi nanti Misalnya mau balik Nunggu coklat dulu Baru kita balik Dan jika sudah Kecoklatan seperti ini Kita angkat ya Pokoknya kalian bisa Gunakan jenis pisang kapok Atau nangka Atau ya Sesuai selera Ini kebetulan Di tempat saya Saya adapnya Pisang Gelistik Nah setelah matang Kita panggang Yang berikutnya ya Lakukan ini Sampai selesai Nah kita tinggal Angkat Sekarang Saya Sudah selesai Manggang Dan ini hasilnya Tuh Bagus banget kan Kita sisihkan dulu Saya akan parut Kejunya dulu ya Ini saya akan Menggunakan keju Kurang lebih 60 gram Ini saya gunakan Keju Seperti ini ya Kalian bisa Bebas lah Menggunakan Merk apa aja Sekarang kita parut Dan untuk keju Secukupnya aja Tapi ini saya gunakan Kurang lebih 60 gram Kita parut Sampai Selesai Jika sudah Nanti kita sisihkan dulu Dan jika mau Buat jualan Kalian bisa menggunakan Mika Soterofoam Juga bisa Atau Kardus Kecil Yang memang Buat makanan Nah ini Saya menggunakan Mika Untuk satu Mika Bisa diisi Satu pisang Atau dua Pisang Tinggal disesuaikan Aja Nah untuk Atasnya Disini saya tambahkan Keju Biar tambah Hmm Pokoknya Enak banget Nah Ini secukupnya Aja Untuk keju Misalkan Tidak suka Keju Bisa gunakan Meses Bisa juga Pakai Susu coklat Susu putih Pokoknya ini Bisa menggunakan Susu Coklat putih Enak Pakai karamel Juga Hmm Magnus banget Silahkan kalian Coba di rumah Ini enak Banget Unik Rasanya Teman-teman Ini saya tambahkan Karamelnya ya Ini tadi saya sudah Saring Untuk gulanya Jadi Biar bersih Jadi harus disaring Dulu Ini sudah Selesai Silahkan ya Kalian coba di rumah Bisa juga buat Ide jualan Untuk harga Tinggal disesuaikan aja Bisa dijual 5 ribuan Atau Berapa aja Tergantung modal ya Mohon maaf Jika saya ada Salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh